Kita beralih ke informasi lain pemirsa seratusan KIAI dan toko Nadatul Ulama Jawa Timur menjalani vaksinasi COVID-19 menggunakan vaksin asal perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca. Vaksinasi ini disaksikan Menteri Kesehatan Budi Sadikin Gunadi yang mengatakan vaksinasi para KIAI NO ini membuktikan kepada masyarakat bahwa AstraZeneca telah diakui kehalalannya dan aman. Peluncuran vaksin COVID-19 AstraZeneca di Indonesia, negara mayoritas muslim terbesar di dunia, telah dimulai meskipun ada kontroversi mengenai apakah vaksin AstraZeneca itu halal atau diperbolehkan menurut Islam. Kontroversi muncul ketika Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal, pekan lalu mengatakan bahwa vaksin tersebut meski tidak halal karena mengandung tripsin yang bersumber dari pankreas babi, namun tetap dapat digunakan dalam keadaan darurat. Sementara PBNU Jawa Timur pada Senin 23 Maret, sebelum diberikan suntikan kepada beberapa anggotanya mengatakan vaksin AstraZeneca itu halal dan tidak mengandung bahan turunan babi. Karena AstraZeneca yang sudah diaudit oleh ahlinya dan beberapa ahli termasuk dari Kemenkes yang sudah merekomendasikan bisa digunakan dan aman, halal, dan juga masalah, maka tentunya kami dari aspek hugem Islam, selama itu sudah dinyatakan aman, masalah, dan tidak ada efek yang buruk, kesehatan, ya berarti adalah boleh digunakan. Apalagi pada kenyataannya setika sudah menjadi vaksin yang siap dipakai, ini tidak ada sedikitpun unsur dari najis. Saya sangat tidak suka yang keputusan ambigu. Saya yang tidak suka itu. Jadi boleh karena, boleh karena, ya boleh gitu saja sudah. Bukan boleh karena, boleh karena dinyatakan bahwa itu mengandung ekstrak babi dan lain sebagainya. Saya kira saya lebih taat kepada keputusan LBM, Lembaga Baksud Masail Provinsi Jawa Timur, NU Jawa Timur, dan itu dinyatakan halal dan boleh dipakai. Indonesia menerima 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui skema aliansi vaksin Covac awal bulan ini dan mulai mendistribusikannya ke enam provinsi termasuk Jawa Timur dan Pulau Bali minggu ini. Kalau dibilang vaksin gratis, kita juga mau tapi kita lihat lagi habis vaksin kok belum pergi dari tempatnya aja udah seperti itu, kasarannya gitu. Halal nggak halal kita juga nggak tahu, kasarannya gini, kita mengikuti vaksin, kata nanya pemerintah dulu yang kita lihat duluan gitu, tapi kita takutnya gini, bukan karena kita takut, karena udah posisi nggak satu dua yang udah kejadian seperti itu, kan gitu. Indonesia sendiri telah mencatat epidemi Covid-19 terburuk di wilayah Asia Tenggara. Pada selasa, pemerintah mencatat kasus Covid-19 telah mencapai 1.471.225 orang dan 39.865 kematian. Dari Surabaya, Jawa Timur, kontributor Nusantara TV melaporkan.